Intro Dalam rangka memeriakan tahun baru Islam 1445 Hijriah, Penitia Hari Besar Islam PHBI Kecematan Pituriawa, bekerjasama dengan Badan Kontak Majelis Ta'lim Kecematan Pituriawa Kabupaten Sidrab, serta didukung Rumah Tafidz Quran Al-Hidayah bersama PMBA Desa Dongi menggelar Tablik Akbar. Tablik Akbar tersebut dilaksanakan di Masjid Besar Al-Hidayah Desa Dongi Kecematan Pituriawa Kabupaten Sidrab, Rabu Siang 2 Agustus 2023. Acara diawali pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustaz Muhammad Iryansyah SH yang juga Imam Masjid Al-Qudha Salawarqam. Suhardi SAG selaku ketua PHBI Kecematan Pituriawa menyampaikan, Tablik Akbar ini merupakan agenda kegiatan dalam bulan Muharram, dan PHBI Kecematan Pituriawa di setiap tahunnya memiliki agenda rutin dalam memeriahkan tahun baru Islam. Ia pun berharap kegiatan ini dapat membawa manfaat yang besar bagi masyarakat dalam memaknai amalan-amalan yang disampaikan pembawa tausia, serta terus dapat bersama-sama menghidupkan kegiatan keagamaan khususnya di Kecematan Pituriawa. Hari ini kami dari PHBI dan kegiatan di Kecematan Pituriawa melaksanakan acara Tabliakbar berkaitan dengan agenda Muharram pada tanggili Tawlarus Islam. Seperti apa mungkin rangkaian yang dilakukan PHBI Kecematan Pituriawa ini untuk memeriakan? Ya, Alhamdulillah, PHBI Kecematan Pituriawa ini tentunya setiap tahun ini mengambilkan beberapa macam acara yang terang masuk tahun ini kami menempatkan ini bersama dengan pekerja sahaja dan kegiatan berkaitan di Kecematan Pituriawa. Jadi, opak ini sekarang di sepuluh ini sendiri dan keselesaian secara bersama di Kecematan Pituriawa ini. Yang pertama, tentunya kami berharap bahwa persyaratan kegiatan muslim yang ada dikecangkan kegiatan khususnya, bahwa bisa KKPS mengetahui kesertanyaan yaitu warna-warna syarikat Indonesia yang bisa mengetahui berbagai hal-hal-halan di dalam Tahun Barislam itu. Sementara itu, Camat Pituriawa Kebupaten Sirap Ali Hussein menyampaikan apresiasi dan terima kasih, serta bersyukur kegiatan ini dapat dilaksanakan karena kita sadari dalam pembinaan umat pemerintah tidak dapat berjalan sendiri namun dapat beriringan bersama khususnya PHBI dan BKMT serta dukungan dari masyarakat. Ia pun berharap PHBI dan BKMT Kecematan Pituriawa ke depan dapat lebih aktif lagi dalam melaksanakan kegiatan keagamaan dalam rangka pembinaan umat beragama khususnya di Kecematan Pituriawa. Jadi Alhamdulillah hari ini, di Masjid Besar Hidayah Dungi kita melaksanakan tabli akbar dalam rangka Tahun Barislam 1445 Hijriah yang dilaksanakan oleh PHBI Kecematan Pituriawa bekerjasama dengan BKMT Kecematan Pituriawa. Kami dari pemerintah kecematan bersyukur hal ini bisa dilaksanakan karena kita sadari bahwa dalam rangka pembangunan umat beragama khususnya dalam pembinaan umat pemerintah tidak bisa melaksanakan semuanya. Tentukan bantuan partisipasi dari setiap komponen masyarakat dalam hal ini PHBI dan BKMT. Harapannya ke depan bahwa PHBI dan BKMT Kecematan Pituriawa bisa semakin aktif, bisa semakin banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pembinahan umat beragama di Kabupaten Siderapan. Dan semua ini terjadi atas kombinasi dan pembinaan yang baik dengan PHBI. Tingkat ke Kabupaten Siderapan dan BKMT, Kabupaten Siderapan di bawah pembinaan umat di Siderapan. Harapannya agar kegiatan seperti ini bisa berlanjut di waktu yang akan datang dan kalau perlu kegiatannya bisa berluas dengan kegiatan-kegiatan yang lebih semarak dan berlalami. Misalnya dengan kegiatan gemah muharam serta pengajian-pengajian. Dalam tablik akbar tersebut mengangkat tema Hijrahku Masa Depanku dengan menghadirkan Andri Guruta Dr. Kiai Haji Abdul Salam Latarabi L.CMA yang juga merupakan ketua MUI Kabupaten Pindrang. Dalam tosianya ia menyampaikan penamaan hijriyah diambil dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Hijrah ini merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam yang menandai perpindahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya ke Madinah untuk membentuk sebuah negara Islam yang baru. Keputusan untuk menggunakan hijrah sebagai titik awal era dalam perhitungan tahun hijriyah adalah hasil dari pertimbangan dan kesepakatan para sahabat setelah wafatnya Nabi Muhammad. Ada empat opsi yang diusulkan kepada Umar saat itu sebagai perhitungan awal tahun seperti tahun Rasulullah lahir, tahun wafatnya Rasulullah, tahun Rasulullah diangkat menjadi rasul, dan juga tahun hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Atas usulan dan rekomendasi Usman bin Affan serta Ali bin Abi Talib, Umar pun memilih opsi terakhir sebagai hitungan pertama tahun hijriyah. Terlihat hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Desa Sumpang Mangu, Haji Jamaluddin, Pengurus PHBI Kecematan Pituriawa, BKMT Sekecematan Pituriawa, Toko Masyarakat, Toko Agama, serta Santri Rumah Tahfiz Quran Al-Hidayah. Dari Desa Dongi, Kecematan Pituriawa, Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai menggabarkan. Terima kasih telah menonton!